Terima kasih. Terima kasih kepada perusahaan yang tempatnya Luhut, baik itu Toba maupun perusahaan yang lain. Ya seperti tadi hasil temuan Bang, memang semua 30 persennya sudah dialihkan ke PT Bytex Binar. Baik, Bytex itu yang dimaksud di sini tidak ada kaitan dengan Luhut. 99 persen saham dimiliki oleh Paulus Prananto yang juga bekerja di PT Toba Sejahtera. Paulus Prananto tidak benar dia bekerja di Toba. Nah ini ada cerita, saya harus sampaikan. Bahwa yang pertama, Dell awalnya ini yang menjajaki hubungan dengan Australia itu menawarkan kepada kita. Kemudian, di dalam perjalanannya, ini tidak bisa dilanjutkan karena apa? Pertama, kalau itu kerjasama mengganggu lingkungan. Karena ada kawasan hutan. Lantas dari sini kita tidak lanjutkan. Selesai. Boleh langsung to the point Bang Junifer? Selesai, tidak ada kaitan. Nah kemudian, kemudian kelanjutannya tidak ada lagi kaitan dengan Australia. Tidak ada kaitannya. Terbukti sekarang bahwa eksplorasi di dalam lahan itu memang tidak ada. Oke Bang Junifer. Sudah dicabut. Kalau argumen-argumen itu kenapa tidak Anda sampaikan ketika diminta klarifikasi oleh teman-teman? Baik. Karena apakah memang itu kan yang ditanya dan diminta kan? Meminta klarifikasi atas temuan-temuan ini? Belum pernah Anda sampaikan Bang Junifer? Bukan. Seharusnya, seharusnya mereka mericet lagi ke AHU kebenaran apa yang disampaikan. Itu yang kami minta. Eh tolong kaji lagi dong. Benar enggak kalian punya itu? Itu yang kami undang. Eh kaji dong. Teman-teman mengakses semua AHU terkait dengan kurotaan. Semua ada. Makanya tadi saya sampaikan. Identik sekali 30 persen yang dijanjikan kepada TDM, Tobakom, dan Tambang Raya Sejahtera. Itu identik jumlahnya 30 persen dengan yang diberikan ke Bytec. Yang tadi dikuasai oleh Pak Paulus. Jadi Anda menyatakan bahwa 30 persen itu adalah kepada Luh? Saya mau bilang bahwa teman-teman ini adalah sudah melakukan apa yang dibilang tadi riset. Karena seluruh informasi publik sama mereka dilakukan diakses. Saya kira seperti itu. Iya kalau kenyataannya bukan seperti yang di AHU justru pertanyaan bagi kami. Kenapa bisa seperti itu? Tidak di AHU gimana? Ini di AHU enggak ada ini kita megang. Iya justru karena ini. Perusahaan nyeluh enggak ada ini. Ini tanggal 31 tolong dibaca nih. Enggak. Itu yang PT Madinah Kurotain kan Pak? Iya. Ini yang mau kita katakan. Karena kan teman-teman katakan itu sudah menjadi PT Bytec Binar memang. Iya. Artinya itu siapa? Itu siapa? Kan tidak ada kaitan sama Luhut. Tidak ada kaitan yang Toba Sejahtera. Itu yang kami katakan bahwa ini tidak benar. Ini yang dikatakan bahwa Luhut bermain sama enggak benar. Ini yang kita minta pembuktiannya. Makanya di kepolisian kami sudah serahkan nih. Jadi menjelaskan Paulus Prananto yang memiliki 99 persen saham. Tidak ada kaitannya dengan Luhut? Tidak ada. Tidak ada. Anda sampaikan malam ini di sini tidak ada kaitannya dengan Pak Luhut? Tidak ada. Tidak pernah bekerja? Kalau bekerja dulu? Ya sudah keluar? Berarti ya sempat ada jejak-jejak? Kalau jejak karena dia pernah di tempat Luhut ya namanya jejak. Pertanyaannya sekarang. Berarti tepat dong ketika dikatakan ada jejak-jejak karena memang sempat ada jejak sempat bekerja? Ya kalau itu jejak dengan dikatakan ada bermain ya beda. Adakah bedanya di situ? Pertama gini sejak awal kan sebetulnya alasan melaporkan ke polisi dan somasi itu berbeda-beda. Jadi kami di koalisi juga bingung. Bahkan malam ini Bang Jennifer menambahkan lagi tadi mengatakan ini bukan riset keseluruhan. Jadi yang diserang risetnya. Ini berkembang lagi. Jadi yang mana sebetulnya? Apakah ekspresi atas riset? Risetnya. Tadi datanya lagi yang diserang. Padahal somasinya tidak bicara begitu. Dan sejak awal kemudian di somasi kan omongan fathia dipotong. Bermain. Padahal di somasi yang kedua kemudian dikatakan mengakui bahwa kalimatnya adalah jadi. Bisa dibilang bermain. Itu kan sangat berbeda. Nah kalau sudah menyangkut ini kita nanti buktikan deh bahwa itu adalah unsur fitnah pencemaran. Itu adalah unsur fitnah pencemaran. Nanti kita serahkan di pengalaman. Masalah 3.10 mengatakan dan diakui dengan undang-undang ITE. Tapi kalau untuk kepentingan publik bukan masuk pencemaran nama baik. Jadi kita perlu mempertanyakan ke etikat baik dari pejabat publik. Yang dimintai pertanggung jawaban oleh publik. Berdasarkan undang-undang. Malah menggunakan pasal yang sebetulnya tidak dipergunakan. Ya sebetulnya kalau etikat baik simpel sekali dah. Kalau ada etikat baik. Sebetulnya Haris Azhar seperti saya kata-kata ini. Kenal baik dengan Lut. Dikonfirmasi aja sih. Bang ada begini. Apa benar? Ini kan tidak Anda hujat kemudian dipertonton dengan kepada orang. Sekarang disuruh kami menghadap. Kemudian mengklarifikasi. Anda bukan media undang-undang pers. Anda bukan media televisi di siaran. Kemana? Kemana kami pergi? Satu-satunya adalah pergi kepada kepolisian. Oke. Akan ada rencana pemanggilan? Karena kita tahu Pak Luhut sudah diperiksa. Apakah Bang Haris Azhar juga akan segera diperiksa oleh polisi? Dimintai keterangan? Sekaligus penutup silahkan. Ya sampai sekarang kita masih menunggu. Tapi sudah mendengar statement dari kepolisian. Tentu apa yang akan dilakukan oleh kepolisian kami akan hadapi. Apa yang tadi disampaikan tentang data-data atau segala macam. Tadi sudah disampaikan juga oleh kita semua. Jadi seperti itu. Baik. Terima kasih sudah ada di Mata Najwa malam ini. Terima kasih. Terima kasih Bang Giniper. Salam sehat. Bang Aswin, saya minta untuk stay. Karena saya masih mengundang Anda selaku ketua ILBHI. Dan kita akan bicara soal kritik-kritik yang saat ini ramai. Bagaimana cara tepat merespon kritik. Apakah sudah tepat respon yang dikeluarkan oleh pemerintah setelah pariwara. Kita akan bahas bersama dengan mahasiswa. Dan juga jurubicara Presiden Fajr Rahman. Dan politikus Nasdem Irma Suryani. Tetaplah di Mata Najwa. Terima kasih. 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 Terima kasih.